Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan membagikan terkait dengan materi di chapter 2 kelas 1 atau kelas 7 SMP section 2 nah disini di section 2 yaitu terkait dengan the reading ada pun judulnya yaitu terkait A, read and listen to monita and galang are talking about their favorite food and drinks baca dan dengar skrip terkait dengan monita dan galang yang berbicara terkait dengan makanan favorit dan minuman nah karena ini bentuknya agak portrait jadi saya landscape saja supaya bisa membacanya oke disini ada gambar monita dan galang dan disini ada gambar makanan mari kita lihat part 1 terkait dengan galang say basmalah before eating galang baca bismillah sebelum makan what are you having monita? apa yang kamu punya monita? I am having some banana fritter saya memiliki saya memiliki pisang goreng nah dijawab sama si monita selanjutnya monita menaya kepada si galang would you like to have some? apakah kamu mau? sure dijawab sama galang tentu selanjutnya ini agak sedikit blur nah dijawab sama si galang ini nyam 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 it tasty nyam 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 rasanya itu lumayan rasanya itu enak selanjutnya selanjutnya it's my favorite food for snack my mom made it for me ini adalah dijawab sama si monita ini ini adalah makanan favorit saya yang dibuat oleh mamak saya untuk saya atau ibu saya tasty dijawab sama si galang nah next kita lanjut ke halaman berikutnya nah di halaman berikutnya yaitu part 2 lanjutan dari part 1 tadi part 2 yaitu or part 2 what are you having? apa yang kamu punya? ditanya sama si monita dijawab lah sama galang it's french rice for my breakfast i woke up late i hurry up to school so i didn't have time to eat breakfast at home it's late for breakfast now jadi dijawab sama si galang ini ini adalah nasi goreng untuk sarapan saya saya bangun terlambat saya harus buru-buru ke sekolah jadi saya tidak ada waktu untuk sarapan di rumah dijawab sama si galang ini dia gak ada waktu nih sarapan nasi goreng di rumah jadi dia bawa lah ke sekolah nasi tersebut jadi it's late for breakfast now jadi ini terlambat lah untuk makan untuk sarapan i see eat your food slowly galang dibilang sama wanita saya lihat eat your food makanlah makananmu dengan pelan-pelan saja galang selanjutnya do you have anything to drink selanjutnya ditanya sama si monita oh sure i have a bottle of sweet tea ya tentu saya memiliki sebotol minuman yaitu teh manis nah seperti ini tehnya sudah ditunjukkan jadi yang perlu kita garis bawahi disini nanti kan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya kita harus ingat bahwa ini adalah sweet tea yaitu sweet tea ini terkait dengan teh manis selanjutnya si galang ada breakfast terkait dengan nasi goreng ya ini freeze rice nah jadi di part 2 ini fokus kepada si galang kalau di part pertama tadi fokus pada monita yang membawa pisang goreng ke sekolah sedangkan si si galang ini membawa freeze rice atau nasi goreng dan minuman yang dia minum yaitu terkait dengan sweet tea mari kita lihat soal selanjutnya nah ini ada soal berdasarkan part 1 dan part 2 circle the correct word circle the correct word to complete the sentence number 1 has been done for you jadi disuruh bulatkan kata-kata yang tepat berdasarkan disuruh bulatkan kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat nomor 1 sudah dijawab apa sih jawabannya mari kita lihat nah nomor 1 monita monita love titik-titik for snake nah monita yang tadi di part 1 itu kira-kira monita suka apa nah yang pilihan A banana fruit and B atau B fridge rice jadi tentu jawabannya yaitu yang ini yang A yaitu si monita lebih menyukai banana fritters selanjutnya yang nomor 2 kita lihat nomor 2 galang yang monita like nah monita dan galang kira-kira sukanya apa ya ini ada 2 ada 2 subjek disini galang dan monita yang pertama ada banana fritters yang kedua ada donuts sedangkan di part tadi tidak ada membahas terkait donuts tentunya jawabannya yaitu yang A nah ini jawabannya yaitu banana fritters selanjutnya nomor 3 atau nomor 3 galang is having breakfast titik-titik galang serapan dimana apakah A at home B at school sedangkan tadi di part 2 atau di part kedua si galang ini menceritakan bahwa dia terlambat jadi dia membawa nasi goreng ke sekolah jadi jawabannya at school ini jawabannya yang tepat yaitu sekolah yang nomor terakhir galang has titik-titik nah galang apa kira-kira minum apa dia to drink tadi minuman apa yang ditunjukkan di part 2 water artinya air sweet tea teh manis jadi jawabannya yaitu yang tepat sweet tea ataupun teh manis baik hanya itu yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat see you on the next video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati